emang pure bener kata kalian aku bodoh di video itu aku bodoh ngomong gak dipikirin dulu itu bener banget aku sampe sekali gak nolak kalian ngatain aku tuh enggak karena aku tau disitu aku salah 5 4 3 2 1 close the door Indira Kalista kamu tuh yaudah lah tapi kenapa sih sebenernya kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu tuh kenapa sebenernya sebenernya itu gara-gara aku tuh gak pernah collab yang ngobrol-ngobrol serius kayak gitu bahkan aku collab yang ketawa-ketawa aja itu deg-degan banget karena aku orangnya sebenernya introvert terus abis itu pas diajakin collab yang serius-serius ngobrol-ngobrol serius sebenernya aku udah ragu mau ngambil apa engga karena aku tau aku kalo ngomong kadang ngomong dulu baru mikir gitu nah terus setelah apa namanya collab kayak gitu aku disitu bener-bener deg-degan banget bener-bener panik banget sampe akhirnya pas ditembak hal yang sebenernya aku gak gak kuasain jadinya malah ngomong yang ambur-adul begitu ngawur iya nah tapi kamu sendiri sebenernya kamu sendiri memang keluar dan sebagainya emang gak pake masker nemehin masker karena kan disitu kan ngomongannya kamu gak perlu masker lah sayang-sayang nafas lah atau gimana sebenernya mah pake sayangnya aku mah pake pake gua juga sebenernya pas kemarin gua ada disitu gua nonton gitu kayak disini gitu gua nonton gua gak ngeh gitu kan terus tiba-tiba kan rame terus emang dia ada salah ngomong apa sih coba deh gua tonton ulang videonya mungkin ada yang miss pada saat gua nonton dia ada ngomong aneh-aneh terus kan disitu ada dia bilang dia kalo misalkan ke pasar gak pake masker kemana-mana gak pake masker gitu kan gua baru mikir gini ini kayaknya bini gua ngablo nih sejak kapan kita keluar gitu kan karena basically emang gua sama dia tuh kan introvert banget gitu kayak gua kalo ketemu orang banyak tuh suka kalo berisik ya kalo pada ngomong gitu banyak itu gua kayak suka pusing gitu kalo di restoran rame gitu gua suka pusing jadi kita tuh selama PSBB ini sebenernya ya basically emang di rumah jadi kayak disuruh kalian karantina ya kalian di rumah aja PSBB gitu oh ya itu mah ya hidup kita setiap hari gitu kan paling sekalinya keluar gua kalo pacaran sama dia as suami istri gitu makan nonton nge-gym makanya kita waktu itu sempet ketemunya di tempat-tempat itu aja kan di gym gitu kan nah tiga tempat pacaran kita itu tutup iya jadi cuman omongan lu agak gak sinkron nih dengan dengan apa tuh sebuah berita dan dengan konten lu ah ya itu jadi gini gua koreksi lagi omongan gua ya jadi itu sekali-sekalinya keluar master sekali-kalinya keluar sekali-kalinya keluar sekali-kalinya karena emang udah di rumah terus mumet anak-anak lagi pada puasa gua juga puasa sama istri gua gitu kan terus kayak tiba-tiba ada berita gitu kan oh megdi sarina mau tutup terus indira bilang oh aku tau tuh aku dulu pas kecil sering main disitu kalo lagi ikut ibu ke kantor oh kamu ada ikatan emosional gitu iya sayang banget aku tau itu megdi pertama bla 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 gitu-gitu kan oh tau kamu yaudah sekalian aja kita yuk gak buburit disana kita berangkat mepet-mepet mepet-mepet begitu sampe sana kita gak tau ternyata itu rame banget tapi si security-nya sebenernya bilang ini padahal tadi siang gak serame ini kata gitu oh jadi emang kayak wah ini mungkin karena mau buka puasa jadi rame si pihak megd-nya pun kewalahan akhirnya dia teratur gitu kayak dikasih jarak apa segala macem dikasih unsanitizer cek suhu dan di video itu pun gua jelas banget gua dan juga istri itu pake masker makanya yang dia bilang kita keluar gak pake masker itu yang mana gitu kan bingung juga gua kayaknya emang dia saking groginya kali ya saking deg-degannya karena emang dia orangnya kalo ketemu orang baru tuh suka suka takut gitu ngerasa minder gitu lah ibaratnya jadi akhirnya keluar lah tapi intinya sendiri sadar gak bahwa yang lu katakan itu sebenernya salah gitu sadar om jadi aku tuh kalo ngomong ngomong dulu baru mikir nah pas udah mikir gua tadi ngomong apa ya gitu apalagi pas ditegor sama orang-orang itu aku bener-bener sadar banget gua ngomong apa gitu loh jadi artinya lu ngomong bahwa sebenernya lu kemana-mana pake masker ya pake yang lu omongin itu adalah ngawur ngawur kenapa bisa ngawur karena grogi grogi banget ini aja aku grogi banget apalagi pas kemarin baru pertama kali aku 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 janji gak bakal aku collab yang podcast-podcast begini lagi aku gak bakal karena aku tau aku gak gak becus ngomong kenapa lu gak minta cut sama gitu nah itu sebenernya kita udah jadi aku udah sama utap udah kepikiran kan kalo kayaknya itu agak sensitif salah ngomongnya gitu-gitu kan terus karena kitanya itu gak enakan ngomongnya gitu sampai akhirnya kita berdua lupa untuk minta di cut dan kita juga disitu gak tau dia uploadnya kapan dan udah jadi apa belum gitu gak tau oke ini buat yang tau aja tadi tuh dia di depan nangis sebenernya kenapa nangis? nangis nangisnya karena kok gue bisa sih ngomong kayak gitu dan gue gak gue gak sadar kalo gue tuh orang yang punya followers punya subscriber gitu bener-bener gak sadar banget ngomong gitu tapi apa pada saat itu belain dia atau gimana? lu kenapa kenapa gue baca berita di luar lu ngebelain dia gitu? sebenernya gini gue tau betul apa yang dia omongin tuh sebenernya salah jadi gue bukannya membenarkan omongan dia gue tuh ngebelain lebih kenenangin sih bahwa ya karena kan gue suaminya gitu dia bener-bener kayak dihajar bertubi-tubi dimana-mana gitu kan akhirnya ya gue mikir ya anjir siapa lagi kalo bukan suaminya yang harus ada di sisinya dia untuk ngenangin untuk ngebelain tapi gue ngebelain as sesuami bukan membenarkan omongannya karena dia istri gue bukan gue nyalahin gue melin gue sampe pas itu rame karena kan gue juga tadi gue bilang kan gue tuh gak sadar dia miss dimana ya gitu karena gue pikir kayaknya fine-fine aja gitu terus pas gue ngeliat videonya lagi baru nge anjir ya ini orang ngomong apa akhirnya gue ngomelin kamu tuh ngomong apa kita kapan keluar kapan ke pasar ke pasar kan alhamdulillah ada ada mba ada ART terus ada apa kayak keluar misalkan kita keluar cuma ke gym gym yang mana yang buka kan gak ada gitu that's why kenapa gue itu karena gue tau sebenernya itu bakalan lama PSBB gue akhirnya pesen alat gym om semua biar latihan di rumah biar latihan di rumah supaya tidak keluar supaya tidak keluar oke itu tujuan gue yang nge-follow gue di instagram nge-follow dia juga tau kok bahwa gue sama Indira tuh bikin gym lu tadi sempet ngomong sama gue di depan kalo handphone dia lu sita gue sita karena supaya dia gak makin kacau gitu emang dia kacau apa pada saat itu oh parah om gue wah sumpah gue cuma takut waktu itu keadaannya gue cuma takut nih dia gila sumpah gue ngeliatnya kayak ya Allah ini kayak maksudnya kan gue kan kenal dia banget gitu gue pacaran sama dia tuh sebelum nikah tuh udah 6 tahun plus sama nikah itu 2 tahun jadi total 8 tahun sama dia gue kenal betul gitu dia mentalnya kuat-kuat gak kuat gitu karena kemarin sempet ada ini juga kecele juga gitu masih aman gitu terus yang sekarang ini gila banget gitu kan soalnya setau gue dari kalian berdua itu yang gila tuh lu gue juga nulis di bio di instagram gue orang gila kenapa tiba-tiba bini lu bisa begitu tiba-tiba kelepasan tapi artinya lu pada saat ngomong begitu tuh apa karakter karena memang lu pengen pengen karakternya seperti itu di youtube atau apa sih karena di youtube kan buat orang-orang yang subscribe aku tahu kalau aku tuh ceria gitu nyablab gitu pengen di youtube tuh buat orang yang capek dari kantor atau dari sekolah udah ngerjain tugas banyak ke video aku bisa ceria bisa nambah mood lagi gitu nah ketika aku collab sama orang lain aku mau maksimal juga gitu dan aku mau apa namanya bisa menghibur dimanapun gitu sama siapapun aku bisa menghibur nah ketika ditembak apa namanya pertanyaan itu ya mau gak mau langsung ngomongnya menggebu-gebu yang kayak apaan tahu kayak gitu kamu kamu ngeliatin berita gak orang-orang ngomongin kamu ada dokter tirta ada banyak sekali yang ngomongin kamu so far sebelum handphone disita sama utap aku ngeliatin dan sebenernya aku juga pengen bikin klarifikasi atau aku mau minta maaf cuman aku takut aku salah lagi gitu jadi aku belum belum memikirkan untuk gue minta maafnya kayak gimana atau apa aku tuh takut salah lagi nah ketika om daddy mau apa namanya mau ngebantuin ngejelasin ini semua jadinya aku udah gak apa-apa di om daddy aja insyaallah om daddy bisa ngebantu untuk lurusin ini semua gitu tapi segini ya Indira maksudnya gini menurut saya saya gak bilang kamu nih kamu tuh salah iya nah cuman kan salah nih kenapa gitu yang kita mau tau kan kalo salah salah gitu justru yang gue mau tau adalah lu tuh salahnya kenapa apakah emang lu bener gak pake masker kemana-mana apakah lu emang pengen nyuruh orang-orang gak usah pake masker atau memang lu karakter lu gara-gara lu mau hibur orang atau lu petitilan di youtube akhirnya kebawa itu yang gue pengen tau sebenernya nah sebenernya ya itu tadi om kebawa karena kayaknya mungkin di otak aku ketika aku mau ngehibur orang ketika aku mau bikin cheer up orang itu harus padat gitu semuanya ini gini ini bales ini 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 gitu jadi ketika pas ditanya hal itu aku jadi mikirnya tuh pendek gitu jadi yang ada di mulut aku aku omongin tanpa aku mikir dulu itu ada masalah ini bener-bener bikin-bikin bikin aku tuh jadi segala sesuatu harus dipikirkan dulu aku jadi orang yang lebih di dewasa bikin aku sadar kalo itu tuh salah itu salah itu salah banget aku ngomong itu tuh aku salah aku akuin aku salah yang gue tau bahwa di videonya Grito tuh dipotong udah akhirnya dipotong 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 itu atas permintaan atau atas apa eeeh discuss discuss dengan Grito nya dengan Grito nya gimana enaknya gak tau gue juga bingung gitu karena karena gue juga pribadi kan ya ikut ngurusin kan mau gak mau gitu wah gue juga bingung teh gitu ibaratnya sama apa melalui Indira gitu gimana ya ya gini gue juga orangnya sama Dini mirip banget karena mungkin udah lama tinggal bareng atau gimana gue gak ngerti jadi kita tuh orangnya gak enakan yang tadi makanya kenapa kayak lebih ke pasrah gitu loh om kayak ya gue collab sama lu masa kalo misalkan ada gue salah ngomong atau 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 menurut lu ada konten yang jelek atau menurut gue ada yang jelek kayak tolong dong itu dipotong kita berdua bukan tipikal yang kayak gitu ya ya gak enak gitu loh mintanya untuk kayak tolong dong dipotong kita tidak setegas itu orangnya soalnya gak gak apa ya karena gak enakan gitu kan toh juga eeeh Grito kita gak begitu kenal gitu cuma tau oh lo tuh gak gitu kenal Grito gak begitu jadi jadi ini bener-bener pure undangan dari Grito untuk bikin podcast doang betul nah terus di Instagram juga kan eee akhirnya kan juga jadi rame tuh katanya gue ngebelain dia gitu kan eee di Instagram sebenernya gue nih gue bantu ngejelasin juga ya di Instagram itu gue tulis caption bahwa menurut gue karena orang-orang tuh bilang dia bodoh gitu kan bodoh tolor goblok apa segala macem semua lah keluar gitu kan gue di caption tulis gue bilang menurut aku kamu gak bodoh karena menurut aku kamu pintar gitu kan cuma memang yang itu kecelek ya itu salah gue melin gitu kan kenapa menurut gue dia gak bodoh karena gue yang paling kenal menurut gue dia gak bodoh karena dia sebenernya lebih kelemot om jadi kayak misalkan dia ngomong 20 menit kemudian tuh baru dia gak tadi gue ngomong apa ya gitu dia tuh gitu oke jadi lemot tapi kan ada kata-kata lu di postingan lu kalo gak salah adalah apa us against the world maksudnya apa jadi gini iya ini juga yang jadi jadi kacau juga jadi blunder gitu kan disangkanya gue malah lu mau ngelawan ngelawan sistem gitu kan ngelawan pemerintah apa gitu jadi gini guys sebenernya ya gue itu hidup di lingkungan yang keluarganya tuh semuanya kantoran pokoknya lu udah sekolah aja yang bener terus kerja ngelamar di perusahaan atau bokap gue PNS udah PNS aja gitu detik itu gue bilang kayaknya aku seneng deh kalo ngehibur orang aku pengen jadi entertainer jalannya lewat mana gak tau karena ya sodara semua gak ada yang entertainer gitu kan lu tiba-tiba siapa anjir pengen jadi entertainer akhirnya banyak dari keluarga dan apalagi dari temen-temen kayak lu gila ya lu gila ya lu siapa gitu kan muka juga gak ganteng-ganteng amat gitu kan mau jadi entertainer apa tapi kayaknya gue gue cuma mikir gue jago ngelawak dan gue seneng bikin seneng orang lain gitu kan akhirnya semua bilang gila gila apa naysayer gitu kan nah gue bilang sama Indira juga gak apa-apa sayang pokoknya tuh kita dari dulu tuh emang selalu ditentang sama masyarakat ditentangnya bukan karena kita ngelanggar hukum bukan ditentangnya karena orang kebanyakan bilang ngeremein kita kita gak bakalan bisa sukses di youtube lah atau di jalan karir manapun yang kita berdua pilih gak apa-apa kita buktiin aja sama mereka bahwa kita sebenernya bisa oke itu dari dulu lu berdua intinya dari dulu lu tidak punya tujuan nulis itu bahwa lu nantangin orang-orang atau nantangin sistem nantangin masyarakat sama sekali bokap gue kerja di DPR kuliahnya dulu hukum dia pengen banget gue masuk hukum dari dulu setiap nonton berita ada apa gue diskusi sama bokap gue oh gitu ya pak oh jadi hukum tuh begitu gitu segala macem gue ngerti banget dari kecil gue udah disuntikinnya soal hukum soal pemerintah gitu soal sistem dan lain-lain ya jadi intinya lu gak punya tujuan itu sama sekali ya sama sekali demi Allah tidak ada oke nah intinya sendiri setelah kejadian ini gimana kamu? setelah kejadian ini pasti aku mau belajar lebih banyak lagi kamu tutup komen ya tutup komen matiin video gitu gak sih? aku tutup enggak enggak sih kayaknya enggak pokoknya gue airplane hpnya gue ambil gue airplane dah lu gak denger notif sama sekali lu gak cek-cek oke notif pokoknya abis kejadian ini aku mau lebih banyak belajar aku mau minta maaf sama semuanya aku gak tau aku bakal jadi kayak gini omongan aku bakal jadi kayak gini tuh aku gak tau aku sama sekali bukan untuk ngeremehin tenaga medis enggak emang pure bener kata kalian aku bodoh di video itu aku bodoh ngomong gak dipikirin dulu itu bener banget aku sampe sekali gak nolak kalian ngatain aku tuh enggak karena aku tau disitu aku salah pokoknya aku mau minta maaf dan kalian jangan dengerin omongan aku yang itu karena sebenernya aku pun pake masker dan aku tuh juga di tas aku tuh selalu bawa tisu basah yang ada alkohol alkoholnya gitu tuh aku selalu bawa jadi omongan aku disitu bener-bener ngawur banget aku mau minta maaf bener-bener minta maaf sama kalian semua jangan ikutin omongan aku yang itu please kalian jaga kesehatan terus juga selalu pake masker dan selalu jaga kebersihan ya udah ya intinya gua cuma pengen ngurusin kenapa dia ngomong gitu ya karena ya kalo orang salah ya udah lah banyak orang salah kan pasti salah itu kan banyak hal ada yang disengaja ada yang gak disengaja ada yang kelepasan dan sebagainya ini mudah-mudahan yang lu ngomongin semua jujur kalo emang bener kelepasan dan sebagainya artinya lu tidak pernah melakukan itu artinya lu memang tetep pake masker dan lu gak punya tujuan untuk orang-orang tidak menggunakan masker terus ngelawan sistem juga kan sebenernya bukan oleh sistem tapi kan memang ada undang-undang karantina ada seperti itu dan mungkin lu gak tau ya lu gak ngerti tentang itu semua kita tuh cuma kayak begitu ada PSBB disuruh di rumah ya kita kan sama-sama tau kan ya youtuber ya mostly ya emang kerjainya juga di rumah semua konten gua itu gua setiap hari upload selama bulan ramadhan dia juga itu semuanya di rumah di sarina aja itu emang gua juga gak ngerti kenapa gua kepikiran kayak gitu dan itu salah jangan ditiru ya guys ya jadi di kesempatan kali ini juga gua Gustav Selendra biasa dikenalnya Autap juga mau minta maaf untuk masyarakat yang merasa diresahkan baik oleh istri gua ataupun juga gua gitu ya dengan sangat rendah hati gua meminta maaf untuk semuanya pokoknya apa yang dibilang sama Indira yang itu salah jangan ditiru kalian harus tetep ini bener-bener kayak kalian tuh harus bener-bener stay healthy stay clean di rumah gitu kan cuman gua pernah salah satu orang tua kamu gak apa-apa ibu bapakku selalu menelpon nangis jadi orang tua dia tuh selalu nelfonin dia gara-gara ini nanyain keadaan tapi sambil nangis yang sabar deh segala macem gitu ya sebenernya sama dianya sih kalo yang gua liat cukup agak tenang ya karena emang yang satu-satunya jalan dia diserang itu kan cuma sosmednya itu itu kan udah gua tahan gitu kan jadi untuk yang itunya aman dianya juga malah jadi lebih kepikirannya karena orang tuanya kepikiran ya tapi karena masalahnya ada di tv loh iya orang tuanya kan pasti liat orang tua gua juga deh yang sabar gitu-gitu terus tapi gua bilang sama nyokap bokap everything is gonna be okay aku nanti bikin videonya aku klarifikasi aku minta maaf pokoknya mama sama papa tenang aja jangan sakit-sakit please gak usah dipikirin apa namanya kalo nongol di berita tentang tentang Indira atau tentang aku tenang aja gitu maksudnya kalo bisa di skip aja beritanya supaya gak kepikiran gitu aku disini sama Indira baik-baik aja insya Allah ya tapi udah lah maksudnya ya mudah-mudahan clear ya mudah-mudahan clear amin terus lo umur berapa sih? 24 25 25 ya kan? mau diturunin ya si ya gini lah ya namanya memang kan youtube tuh makanya memang kalo gua tuh memang sedikit bermasalah dengan konten youtube karena akhirnya orang-orang itu ini ya kalo gua salahin lu ya akhirnya orang-orang itu ketika di youtube itu kepengen berbuat lebih sebenernya kenapa? gara-gara ya kalo berbuat lebih pasti ditonton orang makanya kemarin ada kayak Ferdian Palaika yang kacau dan luar biasa makanya orang kadang-kadang bebas terus kelepasan dan sebagainya tapi gak apa-apa ini jadi pelajaran aja buat temen-temen semua disana bahwa ya hati-hati lah kalo bikin konten kalo kalian mengatakan sesuatu harus ada base-nya dulu ada basic-nya dulu dan kalo menurut gua sebenernya ya kalo gua sih ya lu salah tapi tapi salahnya karena karena masalah masker terus ngomongin tidak butuh dan sebagainya gini-gini kalo kamu pake masker gak pake masker tuh sebenernya hak kamu gitu ya ini sebenernya tidak nyambung tapi gini kalo misalnya kamu ngomong oh saya gak takut covid saya berani jalan-jalan itu hak hak lu itu hak lu tapi ketika itu lu ngomongin dimana-mana nah ini jadi rame ini jadi kesombongan jadi rame gua sendiri pribadi juga gua suka ngomong nih ini mungkin gak sih ada ada konspirasi ini ada konspirasi ini dan sebagainya tapi saya tidak pernah mengatakan oh jangan takut ya pergi ya gak begitu buat orang berpikir doang gitu habis okelah eh yaudah indira tidur aja udah pulang tidur mudah-mudahan beres mudah-mudahan selesai yang penting kamu tau kamu salah kan kamu tau kamu salah kan sebenernya yang salah adalah ketika orang tidak tau dia salah ya itu yang bahaya ya kalo orang melakukan sebuah kesalahan dan dia tidak nyadar bahwa itu sebuah kesalahan ya itu yang bahaya tapi kalo lu ngakuin kesalahan dan lu tau itu kesalahan ya artinya lu tau itu salah lu berubah dan lu udah minta maaf juga ya tenangin orang tua gitu jangan diulang lagi pasti om gini lah nanti kalo ini udah beres selesai ntar kapan kita bikin podcast lagi siap tapi jangan ngomongin beginian jangan ngomongin saya mau utap aja om saya mau kamu supaya kamu salah lagi ngomongin nanti stres banget ya parah parah kemarin udah kemarin ada kejadian lucu lagi akhirnya beli kucing kan gara-gara ini karena dia dari lama pengen beli kucing ketipu om ketipu ternyata anjing ternyata yang jual ketipu dia gak jual kucing jadi gue udah transfer dia udah transfer kayak sekitar nilai 7 juta lebih bodoh lagi bro iya itu kalo lu beli kucing ternyata anjing masih dapet barang kalo lu beli kucing gak dapet apa-apa lebih bodoh lagi dia padahal udah gue bilang oke mulai dari sekarang tapi itu setelah setelah syuting podcast ya mulai dari sekarang apapun yang dipengen apapun yang kepikiran apapun itu jangan kalo bahasa jawanya tuh sajek-sanyek jangan terburu-buru jangan hari ini juga gitu coba cari tau apa segala macem terus akhirnya yaudah gapapa tetep beli tapi kali ini di tempat yang bener beli seneng dia paginya lumayan lah nenangin nenangin kita ke kantor jarak gue dari rumah ke kantor itu itu kayak ya kayak dari studio lu gini lah kayak jalan kaki tuh sebenernya bisa gitu kan udah tiba-tiba pas pulang kata ART kucingnya ilang baru nyampe pagi nyampe balik ke rumah lagi sore kucingnya ilang bu saya gak tau dimana gue langsung sebelum tidur tuh kepikiran gini jangan sampe besok pagi gue bangun sebelah gue bini gue tuh ketawa-ketawa gitu karena takut kayaknya ini fix kayaknya bakalan gila nih bini gue bener-bener kayak gue ngeliat dia tuh kayak akhirnya ketemu paginya gitu ya untung lah bini gue gak jadi gila gitu dia tuh kayak banyak bengong gitu terus gue bilang udah ayo nge-gym aja nge-gym nge-gym ntar ada waktu kosong agak ngelamun dikit ayo ayo berenang 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 gitu yaudah makanya lain kali gue bikin konten di review dulu lah kalo kecuali lu memang yakin bahwa yang lu ngomongin gak salah atau memang lu mau berdebat sebenernya perdebatan gak apa-apa lu mau berdebat juga gak apa-apa ketika gue ngomong sesuatu dan gue merasa gak salah gue debatin gitu tapi kan tidak semua orang kuat untuk itu maksudnya apalagi lu perempuan gak tau kalo dia kan udah memang brengsek aja gitu kan kalo dia emang emang kurang ajar gitu gue tau deh dulu gitu kayaknya kalo ini masanya sama dia dia debatin terus gitu dan masanya tapi kan lu perempuan lu pasti lebih apa sensitif ya lebih sensitif ya ya tugas lu berarti untuk jagain jangan diajarin malah brengsek hahaha lumah gak yaudah ya pokoknya all the best mudah-mudahan selesai cepat selesai karena gini kalo kita memikirkan kasus-kasus kecil begini ini juga tidak menyelesaikan Covid-19 di Indonesia yang kita pikirin adalah gimana caranya menyelesaikan pandemi ini secepatnya PSBB nya gimana itu yang harus kita pikirin jadi kalo kita mikirin kayak begini dia udah ngaku salah lu salah gua juga nyalahin lu lu udah minta maaf ya mudah-mudahan masyarakat juga maafin lu dan buktikan dengan konten-konten lain yang lebih baik dan lebih positif amin oke let's close this 5 4 3 2 1 close the door steen go 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 Terima kasih.